LUCINTA LUNA PERINGATI RIA RICIS AGAR JAUHI CHANDRIKA CHIKA, ADA APA Ria Ricis buka suara perihal tudingan Chandrika Chika jadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya dengan Tauku Rian. LUCINTA LUNA pun ikut memberikan masukan. Saat mengajak Chandrika Chika hangout bersama, Ria Ricis mengaku belum sempat menggali latar belakangnya. Akunya enggak riset juga, kata Ria Ricis ditilik dari Instagram at Lambe Gossip. Kendati demikian, istri Tauku Rian tersebut menilai kepribadian Chandrika Chika baik saat hangout bersama. Backgroundnya Chika emang terlanjur banyak masalah. Tapi, yang aku lihat orangnya baik, ujarnya. Sementara itu, LUCINTA LUNA mengingatkan Ria Ricis untuk tetap berhati-hati adanya peluang kehadiran orang ketiga di rumah tangganya. Jangan keseringan juga. Udah lihat layangan nyungsep belum? Balas LUCINTA LUNA. Mendengar hal itu, Ria Ricis menegaskan dirinya tidak menangkap tanda-tanda Chandrika Chika akan merebut Tauku Rian. Feeling perempuan kuatkan kata orang-orang. Alhamdulillah aku sampai saat ini belum punya feeling macam-macam, ucap Ria Ricis. Terkait hal itu, sejumlah netizen ikut membenarkan nasihat LUCINTA LUNA agar mewanti-anti kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Tauku Rian. Nisa Sabian juga baik, tulis seorang netizen, Kak Oki kenapa gak nasehatin kalau tidak boleh membawa teman perempuan ke dalam rumah ketika ada suami, balas netizen lain, kalau emang Ricis pingin bikin konten ama Chika mending kalian berdua aja, gak usah selalu ada suamimu, sambung netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!